Buya Yahya menjawab Buya Yahya menjawab Kakak saya selalu bilang kalau dia suka hadir di majlis saat merasa sedih karena nasihat-nasihat di majlis itu menguatkannya untuk tidak selalu merasa bahagia Saya ingin saya tanyakan bagaimana cara saya memberitahukan kepada kakak bahwa dalam Islam menunjukkan kesedihan itu tidak apa-apa Karena kakak saya sangat percaya bahwa selalu memendam kesedihan itu salah satu cara untuk bersabar Mohon pencerahannya Buya, terima kasih Buya Masya Allah Memang ada Tidak tahu catatan survei melalui-melalui dari klinik-klinik Para psikator Terdata yang tidak tahu yang tidak didata ini Di masyarakat kita ini katanya yang kena Allah alam benar tidak hanya bilangan ini Yang kita yakin lebih banyak dari itu Yang kena gangguan psikologi itu melampaui sampai 10 juta misalnya Mungkin lebih dari itu Ya permasalahnya adalah juga Dari kurangnya wawasan bahwasannya Hal yang demikian itu dianggap Depresi itu dianggap bukan sebuah penyakit sehingga dibiarkan begitu saja Sementara Itu adalah penyakit Seperti penyakit jasad Cuma itu yang kena mentalnya Dan harus waspada Dan kami disini bicara bukan sebagai seorang psikator Tapi kami ingin menghantarkan kepada siapapun Agar kembali kepada ahlinya Bahwasannya Itu jenis pesakit Sementara ada orang sakit gigi Sakit mata Sakit koreng Sakit jantung Sakit paru Ada sakit mental Dan itu kalau dibiarkan bisa menjadi kegilaan sampai hilangnya Semangat hidup lalu muncul Satu keinginan untuk membunuh dirinya dan seterusnya itu bertahap Dari situ Nah Kalau tadi disebutkan Dia sudah masuk bab ini Bab depresi Biarpun seolah-olah dia adalah orang yang ingin Tampak Baik di depan orang Dengan menebar senyum dan sebagainya Jadi begini loh yang harus difahami bahwa Problem ini adalah bukan disimpan Untuk diselesaikan Memang Langkah pertama Langkah pertama Di saat kita menemukan sesuatu Permasalahan adalah Dipendam Direndam Direndam dulu Jangan serta-merta Kita luapkan dalam Dalam reaksi fisik kita Biarpun itu urusannya Urusan hati Yang kecewa Pikiran yang kacau Atau apapun Sehingga dalam Al-Quran kan disebutkan Mula-mula adalah Di saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan Ini bermasalah Ini menjadikan sebab depresi Yang tidak menyenangkan Menyakitkan Atau apapun Kalau dipikir terus pantang Fokus itu akan depresi Maka Al-Quran mengajakkan Walka'udhiminall' Dari menahan Bergejolak itu ditahan dulu Karena apa? Jangan buru reaksi Karena kalau reaksi buru-buru Nanti akan muncul reaksi beri laku Menjadikan dia semakin tergencat nanti Tapi dia menahan diri Tapi jangan disimpen Nanti akan menjadi Bom waktu Seperti api dalam sekam Nanti pada akhirnya Mengobar itu nanti Maka setelah disimpan Diredam Maka baru Walka'udhiminall' Wala'afina'aninnasi Dikropos Dikorek Koreng itu Jadi bagaimana yang semula benci Jadi cinta Jadi kasih Itu ada seupaya itu Bukan menyimpan Kalau menyimpan Itulah menjadi meledak Baru suatu kita nanti Jadi orang pandai Menyimpan amarah Tidak cukup Harus bisa membuangnya Dan menggantinya Dengan kebaikan Dalam Al-Quran ini tidak Tahan Wala'afina'aninnasi Memaafkan orang Yang menjadikan kita Terkencat tadi Memaafkan Itu memangkas Kita berani Melatih diri kita Untuk berbuat baik Kepada orang yang Tidak baik sama kita Sehingga menjadi Amarah Kita akan berubah Yang semula adalah Dendam Yang semula adalah Kekecewaan Akhirnya menjadi Luntur Hilang Sehingga bisa berbuat baik Kepada siapapun Nah ini adalah Salah satu contoh Dalam Al-Quran Jadi Saudara anda tadi Adalah Dia hanya menyimpan saja Akan tapi Tidak berusaha Untuk bisa menghapus Nah menghapus Ini adalah ilmu Jadi kalau ada orang Ada sebab-sebab depresi Maka harus dicari dong Bagaimana solusinya Jangan hanya Ditekan Mengtekan dengan dua cara Yang salah Dikasih obat saja Bukan depresi Obat itu adalah Bagian terakhir nanti Obat Anti depresi itu adalah Bagian terakhir Dan itu adalah Bagian ahlinya Para psikator Harus yang cerdas Yang hebat Yang ahli iman Yang punya kasih sayang Tapi di sisi lain Ada Di saat ada Ada gejolak itu Harus berusaha Dia itu menghilangkannya Ya kalau kita melihat Ada orang Kita marah dengan seseorang Kok Bikin kesel banget Ya mungkin perlahan Kita hibur diri kita Lihat sisi positifnya Atau mungkin Atau mungkin sementara Kita tidak berjumpa Dengannya Sampai tertata hati Sambil merung Bukan sekedar tidak berjumpa Kalau kita tidak berjumpa saja Ketemu lagi Marah lagi Setelah kita tidak berjumpa Dengan dia Kita ingat kebaikan-kebaikannya Jangan lihat Kejelekannya Kemudian kita berusaha Untuk mendoakannya Kita ingat dia umat Nabi Muhammad Kita ingat dia adalah umat Terus Kita sambil merung Dia lihat perlahan Hati kita akan redak Ini proses Makanya kalau ada Depresi ini adalah Cara utama Dan paling Masuk Cara terbesar Ada beberapa cara Menyelesaikan depresi Dan stres Segala macam Cara paling besar adalah Keimanan Membangun keimanan Karena keimanan ini adalah Menyambungkan hadinya Dengan dat yang maha akung Dan ia akan berlaku Dengan agama apa saja Sebetulnya Cuman kalau kita kan Dengan Tuhan Allah Yang maha kuasa Karena disana ada Dat yang maha kuasa Untuk menyelesaikan masalah Akan redak Nah ini keimanan penting sekali Makanya Setelah salah Kalau ada Menyelesaikan masalah Problem-problem psikologi Tidak disambungkan Dengan keimanan Allah maha Allah maha Allah maha Biar dia segera Berbondong Segera untuk menuju Kepada Allah Maksudnya Allah akan Bisa memberi Tolongan Kalaupun sakit hari ini Allah akan beri nanti Nah ini adalah langkah pertama Menguatkan keimanan Setelah itu adalah Di antaranya memang ada Belajar memahami Orang yang berbuat salah Agar kita bisa Memaafkan gimana caranya Ini setiap orang punya Punya karakter yang berbeda-beda Ini adalah tugasnya Seorang psikolog Atau nanti sampai psikator Untuk memahaminya Baru diarahkan Dan tentunya disini Harus ada penggabungan Antara Antara Ilmu medis ini Dengan ilmu ruh Ilmu islami Supaya tidak salah Dalam menyelesaikan Problem-problem psikologi Jadi Saudara anda tersebut Adalah Orang yang sudah Kena gejala ini Karena apa? Dia hanya mencoba Untuk menang Bisa jadi Itu tidak bersangka buruk Kepada dia Akan tapi ada sebagian orang Hanya Dia ingin tampil Tampil Dia tidak ingin tampil Karena membaca buku Tampil lah selalu tampil Senyum dan tampil ini Dan sebagainya Sehingga disana ada Sesuatu dalam hatinya Dia tidak berusaha Untuk mengungkapkannya Tapi dia berusaha Untuk menghilangkannya Tidak berusaha Menghilangkannya Kalau tidak berusaha Menghilangkannya Akan ditumpukan Gumpalan-gumpalan Amarah Dendam Permasalahan Itu akan menjadikan Dia semakin tertekan Ngomong sendiri Pada akhirnya Nah ini proses Untuk menghilangkannya Adalah perlu Sehingga dalam Masalah-masalah semacam ini Adalah ada Ada dua cara Pengobatannya Pertama adalah Ilaj ma'arifi Dalam istilahnya Ilaj ma'arifi Adalah diajak diskusi Pakai duduk Berkali-kali Untuk pakarnya Diajak ngobrol Sampai pemahamannya Dipenuhi dulu Sehingga tentang Menyelesaikan permasalahan Tapi sebelumnya Harus ada kesadaran Bahwa dia punya masalah Sadar kalau dia punya penyakit Baru pergi ke dokter Atau ke ahlinya Disitu dia akan diskusi Kadang dengan Ilaj ma'arifi Ini pemahaman semacam ini Sudah selesai dia Karena sudah lega Plong Imannya kuat Ini plong Sampai tidak Tapi kalau sampai parah-parah Maka nanti perlu dibantu Ujungnya adalah Ilaj Dengan pengobatan Dengan dibantu Dengan obat-obat Untuk membantu Tentunya dengan dosis yang benar Dan sebagainya Kalau memang sudah pada batasnya Tidak perlu takut Menobat ini Tapi seorang dokter Memang harus benar-benar jujur Benar-benar dia cerdas Dia punya pengalaman Dia punya kasih sayang Ini ada Jadi mohon Difahami Sengaja yang kami ingin hadirkan Jangan dianggap itu sepele Itu adalah Sepertinya Penyakit kan ada dua Ada tiga lah Kalau kita bagi ya Ada penyakit roh Kurang iman Kurang Kemudian ada penyakit jasad Ada penyakit mental Semuanya dari penyakit jasad Penyakit mental ini adalah Tidak boleh dalam menyelesaikannya Lepas daripada roh Penyakit jasad Dan penyakit mental ini Kalau rohnya juga rusak Maka ini semakin terpuruk Maka roh ini harus benahi dulu Penyakit roh Sehingga kurang iman Kuat iman Maka harus dikuatkan Dan beda Maka mungkin orang yang beriman Karena depresi Mungkin Akan tapi karena ada keimanannya Dia akan segera kembali Kepada kestabilan Seperti itu Ini saja insya Allah Jadi saudara anda memang Mohon maafin hari-hari ini Kita mendengar berita WA dan sebagainya Ini banyak tentang orang Kena depresi Sepertinya kita akan Lebih banyak bicara tentang Hal ini tujuannya apa Agar semua orang Bisa memoroja Mengoreksi dirinya Jangan-jangan ada Bibit-bibit depresi Agar bisa diselesaikan Tidak harus pergi ke Psikator Akan tapi Seperti halnya Kalau kita lagi Kena gejala sakit perut Langsung saja minum kunir Sama mandu Atau menggigit jambu Daun jambu Atau apa Berusaha untuk mengobati dirinya sendiri Karena dia sadar Kalau dia ada Karena perut ini Minum air hangat dan seterusnya Tapi urusan mental bisa Kita bisa membaca Cara-cara Tentunya ingat Ada cara-cara yang tidak syari'i Kita nemukan Ada sebagian Cara-cara yang tidak syari'i Hati-hati Maka harus dengan Seorang ahlinya Yang dia juga kenal Dengan syariat Nabi Muhammad S.A.W Sehingga di dalam Menyelesaikannya Adalah juga Tidak lepas dari kontrol Syariat Nabi S.A.W Wallahu'aklam Bisawab S.A.W